Kalau udah bermain jelek itu kayak takut bebanin anak-anak player-player lain timku sendiri kan. Yang penting kita Alhamdulillah bisa masuk top 8. Walaupun kalah di top 8-nya itu tetep bangga. Yang penting bisa masuk lah ke top 8 besar itu. Tim-tim yang masuk di AIC kali ini ada yang berbeda ya. Walaupun kebanyakan ada yang sama dari AWC tahun lalu. Ya gitu aja sih. Menurutku kalau yang tahun ini di AIC kali ini menurutku peluangnya lebih besar daripada AWC tahun lalu atau AIC tahun lalu. Karena ya mungkin kita sudah lebih banyak belajar. Terus semenjak kemasukan falah jadi kayak lebih kuat lagi gitu. Ya mungkin karena kita kemarin kalah kayak kurang try hard aja sih. Kalau misalnya kita try hard mungkin kita bisa juara. Sebenarnya kalau gue harus ikut ke turnamen internasionalnya sih gak ada beban sama sekali ya. Soalnya dari dulu kan aku sendiri udah sering bermain di stage-nya yang grup internasional. Cuma ya karena kemarin lagi mainnya jelek itu ngedown lah. Ada rasa ngedown soalnya kalau udah bermain jelek itu kayak takut bebanin anak player-player lain timku sendiri kan. Jadi ya ada rasa gak enak aja gitu. Ya itu aja sih kalau overallnya buat bermain di stage-nya gak ada beban sama sekali. Mainku yang kurang bagus itu waktu di saat ngelawan oh iya lawan Vietnam IGP sama lawan Thailand Buriram. Nah disitu kayak gimana ya kalau yang waktu di IGP itu mungkin kayak kalau bisa dibilang gak pede sih kayak berkurang gitu. Gak kayak aku biasanya gitu beda beda rasanya jadi ya udah langsung kayak mainnya kurang gitu. Kalau yang lawan Buriram menurutku soalnya ya waktu kita dapet poin pertama lawan Buriram waktu setelah 2-0 kan kita menang 1 poin 2-1. Nah itu aku terlalu kalau bisa dibilang menggebu-gebu pengen menang banget terus tiba-tiba malah bikin mistake. Nah itu udah langsung kayak kacau pikirannya. Nah itu yang menurutku di saat itu bikin goyah. Jadi jelek lah mainnya. Kalau aku sendiri di Sikims ini gak terlalu membawa beban. Mainnya enjoy aja. Main seperti biasa kalau gak ada beban mainnya pasti bagus lah. Menurutku gitu ya. Terus kalau tim kuat udah pasti ada. Dari tim Vietnam yaitu Mocha ZD. Kalau diminta dari Thailand itu Workpoint Fighting Fish. Singkatannya WPF. Udah pasti mereka kuat tapi kita pede aja sih lawan mereka. Halo teman-teman Evos Family. Sorry kalau aku di IC kemarin bermainnya kurang mantap lah. Aku bakal lebih baikin lagi permainannya di SEA Games kali ini. Dan doain bisa dapet medali emas di SEA Games tahun ini. Force Roar. Sihankan. Terima kasih. Terima kasih telah menonton